Nah, violence itu diperlukan dalam satu, kita kembali lagi kekerasan. Kenapa? Bagaimana kita tahu kelembutan kalau kita tidak ada kekerasan. Kita nggak akan pernah mengenal kelembutan. Jadi sebenarnya ini adalah satu polaritas. Jadi kita tidak perlu merisaukan sikap yang paling baik adalah kita jangan terlibat dalam kekerasan itu. Sebagai observer saja. Seperti kalau kita lihat kekerasan antara Palestina sama Israel. Kita kan tidak terlibat, kita lihat saja. Itu adalah akan ada satu proses pencerahan kepada bangsa tersebut. Nah, apa yang terjadi dengan government, dengan FPI, itu akan terjadi satu proses nanti pencerahan kepada bangsa ini. Ya, hanya saja orang, kalau tahu itu betul. Artinya segala sesuatunya ini berakhir pada sesuatu yang positif. Tapi yang banyak dibicarakan orang sekarang ini adalah lalu berapa banyak lagi korban yang harus dijatuhkan. Ya, itu kan satu-satu, untuk Indonesia ini kan masalah yang sangat serius. Karena kita kan bagaimanapun juga negara yang sedang berkembang, yang sangat sensitif, yang kemungkinan untuk bisa hidup panjang itu masih. Ya, tadi saya katakan ya, kalau kita nggak mau jadi korban, kita jangan terlibat di situ. Ya, oleh karena itu kita harus, sekarang kalau semua orang sudah punya pemahaman itu, ya kalau nggak mau jadi korban, jangan terlibat. Ada lagi yang mau terlibat nggak? Nggak ada kan? Kalau nggak ada kan, tidak lagi ada keributan. Forum-forum semacam ini kan sebenarnya harus memberikan pencerahan seperti itu. Karena untuk melakukan satu pencerahan, akan terjadi chaos yang namanya chaos. Ya, antara positif dan negatif itu akan bertemu. Nah, persoalannya, you mau menjadi positif dan negatif atau menjadi observer? Kalau saya mau menjadi observer saja, saya nggak mau menjadi korban. Dan karena kalau kita ketahui juga bahwa sekarang ini seolah-olah juga bahwa kekerasan itu sudah menjadi objek bisnis. Kita ketahui bahwa TV atau media masa kita seringkali menggunakan berita-berita kekerasan ini untuk meningkatkan rating. Iya, dia tahu kenapa? Karena 80% dari pikiran manusia, fantasinya adalah kekerasan. Violence. Sex and violence. Sex and violence, ya. Kita lihat waktu jamannya kekaisaran Roma, itu kan gladiator, manusia, itu kan jadi entertainment kan? Iya. Jadi entertainment. Kalau di Paris dulu, abad ke-16, itu ada namanya cat firing. Cat firing itu artinya kucing digantung, lalu dibawanya kasih api, kemudian diturunkan pelan-pelan, sampai kucingnya terbakar. Dan itu ditonton oleh raja, ditonton oleh bishop, ditonton oleh pendeta, dan mereka tertawa melihat itu. Iya. Dianggap satu hal yang satu hiburan, entertainment. Coba sekarang kita lakukan pada abad ke-21, kita lakukan hal seperti itu. Itu yang tidak diizinkan kita melakukan itu, tidak dipenarkan. Ini kan menunjukkan adalah satu level kesadaran kan, yang meningkat. Iya, tapi saya kadang-kadang juga merasa aneh bahwa kesadaran yang makin meningkat, tapi keinginan manusia atau kesukaan manusia pada kekerasan itu juga ada kecerungan makin tinggi. Misalnya sekarang ini ada pertandingan berantem, salah satunya yang paling terkenal adalah ultimate fighting, ya, championship. Itu manusia dimasukin dalam kerangkeng, sudah berantem habis-habisan, dan popularitasnya sekarang ternyata paling cepat perkembangannya dibandingkan dengan sport yang lain. Ini kan jalan yang muncul. Karena di UFC, korban yang mati berapa banyak? Hampir nggak ada. Itu is an entertainment, form of entertainment. Jadi mereka atur dengan, karena fantasinya ada. Sebagai macam peraturan, ya. Dengan berbagai macam peraturan, sebagai entertainment. Kita bandingkan dengan 2000 tahun yang lalu, pada zaman-zamannya Kaisar Nero. Semua pasti mati, gitu ya. Kerasannya itu semua pasti mati. Malah satu gladiator, dia atur-gladiator-gladiator. Jadi tetap ada gladiator-gladiator sekarang seperti di UFC itu, championship, ya. Tetap ada. Karena, tetapi kalau kita lihat, level ID-nya sangat menurun. Level violence-nya sudah sangat menurun. Jadi vibration itu kalau kita lihat fraktal masih ada. Tapi makin lama makin tipis, makin lama makin tipis, makin lama makin tipis. Dengan demikian, kalau kita merasa bahwa violence itu bagian penting bagi kehidupan kita. Untuk survive, gitu kan. Itu berarti seharusnya kita malu, kan. Instead of berbangga. Kalau kesadaran kita sudah sampai ke sana, kita malu. Kalau kesadaran kita. Tapi kalau kesadaran kita belum sampai sekarang, kita nggak malu. Kita bangga, tuh ribut. Seperti itu mahasiswa, ya. Rebut bangga, tuh waktu saya mahasiswa, demo saya bangga, tuh. Karena level kesadaran saya masih di situ. Tapi begitu level kesadaran kita naik, saya disuruh demo, saya nggak mau. Malu saya, malu saya untuk melakukan itu. Saya termasuk orang yang begitu juga. Waktu muda dulu kebeklai senang banget. Sebenarnya. Sebarang kalau melihat orang beklai, saya pikir, ah primitif ini. Primitif, ya. Itu kan menunjukkan level kesadaran sudah meningkat. Iya, jadi karena itu saya kira... Jadi kembali lebih baik kita diplomasi saja kalau berbeda pendapat. Ini saya kira yang perlu kita kembangkan di Indonesia sekarang ini. Karena masalah diplomasi ini kan seringkali masih menjadi barang langka kalau di Indonesia. Orang banyak nggak tahu diplomasi itu binatang apa sih sebenarnya, kan. Karena bahasa kekerasan lebih banyak terrealisir dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk kalau kita berbicara pada mereka yang secara ekonomi tidak beruntung. Iya. Tapi saya melihat ini memang proses yang harus kita tempuh. Iya. Kalau ada polaritas, dari minus ke negatif, dia akan melakukan satu zona yang namanya chaos. Dan disini penuh dengan kebingungan, kemarahan. Tidak percaya diri. Tidak percaya diri, kekerasan terjadi. Tapi ini menuju ke arah yang bagus, gitu. Menarik sekali Pak Richard, tapi sayangnya waktu juga harus memisahkan kita untuk episode ini. Oke pemirsa, dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi dalam Enlightenment Forum with Richard Klaprot pada episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.